Intro Pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang berlangsung sangat meriah dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Selain itu terpantau sejumlah petinggi partai politik di Kabupaten Sumedang juga hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang Jajang Heriana mengatakan pihaknya mengakui bahwa star ini memang sangat terlambat Namun dengan kejadian hari ini Golkar akan bangkit dan soli terus bergerak untuk meraih simpati masyarakat Pihaknya juga mempunyai target dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden serta pilkada gubernur dan bupati tidak ada rasa pesimis Dijelaskannya hari ini momen bersejarah Semua undangan hadir bersatu bersama-sama bekerja berkarya Satu hal yang dibanggakan yaitu kehadiran bupati dan Wakil Bupati Sumedang serta pimpinan para partai politik di Kabupaten Sumedang Diharapkan kedepannya Partai Golkar terbuka-membuka koalisi dengan partai manapun untuk bersama-sama memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Sumedang Insya Allah walaupun kita star terlambat Terlambat, sangat terlambat setengah periode Tetapi dengan kejadian hari ini, Insya Allah Golkar ini bangkit, solid, terus bergerak untuk bagaimana meraih simpati masyarakat Kabupaten Sumedang dalam rangka target kami di Partai Golkar Dan satu hal yang sangat kami banggakan adalah kehadiran Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Kehadiran para pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Sumedang Insya Allah kami bersama-sama pemerintah daerah mewujudkan sumedang simpati Walaupun hanya tinggal satu tahun lagi di 2023 Dan ke depan, di saat Pilkada, di saat Pilpres tentunya yang memerlukan koalisi Kami Partai Golkar akan terbuka dengan partai manapun untuk bersama-sama Tujuannya mensejahterakan masyarakat, memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang Ini untuk Pilkada, ada calon tinggal atau bagi? Secara khusus untuk Pilkada, kami akan melakukan proses konvensi Kebetulan di kami sudah dibentuk badan pemenangan pemilu Yang akan menyusun program pemenangan pemilu Baik itu Pilek, Pilpres maupun Pilkada Dari saat ini ke depan Sehingga bagaimana nanti konsep kita, di saat Pilkada Kita akan melakukan langkah yang baru mungkin di Kabupaten Sumedang Melakukan penjaringan-penjaringan calon kepala daerah melalui konvensi Demikian, dan konvensi itu dilakukan tidak hanya untuk internal Partai Golkar Tetapi terbuka kami untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang Yang punya kepentingan untuk sama-sama membangun Kabupaten Sumedang Di Pilkada, Kabupaten Sumedang mendatang Bapak Pak 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 Yorun ini, Pak? Kalau untuk itu, Pak Kamen dulu, karena memang proses harus dilakukan Tidak ada niat sedikitpun, tetapi bagaimana nanti partai menugaskan Siapapun harus sama-sama didorong untuk memenangkan tugas ini Secara khusus, kalau sekali lagi ditugaskan oleh partai, tidak boleh mundur Tidak boleh mundur Tapi bukan petugas partai, ketika sudah terjadi Tidak, tidak Tentunya kami ditugaskan oleh partai, di saat nanti Kalaulah siapapun nanti yang ditugaskan oleh partai Menjadi pilihan masyarakat harus seutuhnya Seluruhnya ditumpahkan pikiran, ide, gagasan, kegiatan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang Demikian, Abinang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan